Ya, ngomongin soal polusi dan di tengah kemarau dengan panas yang menyengat seperti sekarang ini, mungkin kita enaknya ngomongin kuliner yang manis dan juga menyegarkan ya. Bisa dengan minuman kekinian atau juga dengan sajian jadul yang cita rasanya otentik mungkin ya Fred ya. Boleh-boleh liya, seperti bubur jali-jali ya. Ini khas betawi yang tak hanya menyegarkan dahaga namun juga mengenyangkan. Selain itu ada kuliner es campur dengan kondimen yang melimpah ruah hingga 12 macam isian. Nah ini berikut adalah hasil buruan saya. Kamu yang buru-buru nih ya. Saya yang buru-buru dalam segmen Ragam Kuliner. Aduh, panas, gerah. Nah, emang ya kalau masuk musim kemarau kayak gini paling enak nih nyariin kuliner yang seger dan manis. Nah, di Ragam Kuliner kali ini saya mau ajakin buat nyari kulineran yang nggak cuma seger tapi juga legendaris. Daripada kepanasan, yuk kita berangkat sekarang. Cuaca panas terkadang memang menguji emosi ya. Nah, buat ngademin kita butuh yang seger-seger nih. Nggak salah kalau saya mampir di salah satu kedai kuliner manis tradisional legendaris yang berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedai ini sudah ada sejak 30 tahunan lalu lho atau di awal tahun 1989. Ada beragam pilihan kuliner tradisional. Namun, yang paling favorit adalah bubur jali-jali khas Betawi dan bubur sagurangi talas khas Kalimantan. Manis, terus ada gurih dari santan dan biji-bijiannya nih atau jali-jali-jalinya nih. Masih ada teksturnya dan lembut banget. Nih, yang kedua ada sagurangi talas. Bentuknya sangat pekat ya. Kita langsung cobain. Manisnya pas. Terus ada gurih santan juga. Dan ini ada talasnya. Tuh, talasnya. Teksturnya lembut dan aromatik. Pengelola kedai mengungkapkan kunci bubur jali-jali buatannya terletak pada pengolahan bahan jali-jali yang dipresto terlebih dahulu selama 30 menit sebelum dimasak. Sehingga menciptakan rasa bubur jali-jali yang khas dan otentik. Proses pembuatannya sih kayak dimasak biasa aja ya. Kayak kacang hijau biasa gitu. Cuman kita dipresto jadi cuman setengah jam lah kurang lebih. Mungkin rasanya kali ya, pertama dia gak terlalu manis. Terus dia juga kan, biasanya juga orang biasa pakai untuk diet juga bisa. Karena kan dia kan termasuk tipe yang biji-bijian, kayak padi-padian gitu, kayak gandum gitu kan. Bubur jali-jali khas Betawi dan bubur sagu rangi talas khas Kalimantan masih menjadi primadona bagi penggemarnya. Untuk bubur jali-jali ini memang jarang. Makanya sejauh itu saya sering kesini buat langganan. Dari sana-sana banyak kan kacang hijau, petang hitam. Kalau bubur jali jarang. Dan ini bubur jali sangat baik untuk menemukan kolesterol, lapa, hasem urat kali ya. Hanya 2-3 kali tetap saya kiri. Untuk bisa menikmati kuliner bubur jali-jali dan bubur tradisional lainnya, tak perlu merogoh isi dompet terlalu dalam kok. Cukup seharga 12 ribu rupiah saja. Wow, warna-warni ya. Es campur 12 macam acang ini sudah ada sejak 1994. Lokasinya ada di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Ada 12 kondimen atau topping di dalam es campur ini. Mulai dari kacang merah, kacang hijau kupas, biji selasi, pepaya muda, cendol, cincau, agar-agar, rumput laut, pacar cina, tape, gula merah, dan santan gurih. Perpaduan isian dengan gula dan santan membuat tampilan es campur legendaris ini nampak menggiurkan. Saya nggak sabar nih buat menikmatinya, apalagi di kalah hari sedang panas kayak gini. Nih, jadi es campurnya ini rasanya manisnya pas, nggak yang terlalu strong banget gitu. Terus santannya juga kerasa gurih. Kondimengnya banyak. Ada pepaya muda, terus ada cincau, cendol, selasi, ada kacang merah, pacar cina, semuanya lengkap di sini. Hmm, dan kacang merahnya lembut. Seger banget. Inspirasi es campur 12 macam ini awalnya karena pemilik yang merupakan orang Pontianak, ingin mengenalkan kuliner dengan cita rasa khas Pontianak. Dan ternyata diterima oleh konsumen. Wah, jadi cuan ya. Cili khasnya kan ada 12 macam di dalamnya. Ada kacang merah, kacang hijau, pacar cina, cendol, cincau, selasi. Biasa sih ada lumpur laut sama tape. Cita rasanya ya cili khas Pontianak lah gitu aja. Satu porsi es campur 12 macam acang dihargai 10 ribu rupiah jika dinikmati di lokasi. Kalau dibungkus menjadi 15 ribu rupiah. Es campur 12 acang buka mulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Ayo, jadi mau minuman manis legendaris yang mana nih? Redi Cahya, Evan Askam, Angga Cita Kesuma, Jakarta. Ibu, 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 Ibu. Ibu, 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 Ibu. Ibu, 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 Ibu